Nah, ini parah nih Halo teman-teman semua, jumpa lagi di channel youtube gue Oscar Tosgen Sebelum menonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan juga tombol loncengnya ya Agar dapat pemberitahuan setiap kali gue upload video Dan jangan lupa juga follow instagramnya Video ini adalah video lanjutan Dari video episode 4 road trip Si Ucok ke Sumatra Buat teman-teman yang ingin menonton video episode 5 ini Gue sarankan menonton video sebelumnya di episode 4 road trip Si Ucok ke Sumatra Link video episode 4 gue cantumin di deskripsi Di video sebelumnya, Si Ucok sudah menempuh perjalanan Dari kota Muarabungo sampai ke kota Bukit Tinggi Sumatra Barat Dan saat tiba di kota Bukit Tinggi, kami bermalam di hotel Benteng Bukit Tinggi Dan pagi ini, kita akan melanjutkan perjalanan kembali Mengarungi lintas tengah Sumatra Seperti biasa, rute yang sudah kita rencanakan seketika berubah cuy Rencana pagi ini, kita akan menuju ke Sibolga Sumatra Utara Jarak dari kota Bukit Tinggi ke Sibolga ditempuh dalam waktu kurang lebih sekitar 12 jam Kira-kira sampai gak ya nanti malam di Sibolga Oke teman-teman, langsung aja kita tonton videonya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Halo teman-teman semuanya, selamat pagi Aku ucapkan dari kota Bukit Tinggi, Sumatra Barat Oke, pagi ini jam 10 pagi Kita check out dari hotel Benteng Dan semalam gue dapet hotel disini Harganya Rp500.000 Dengan ruangan family room Dan kasurnya 3 dengan ukuran size yang lumayan besar Jadi ada salah satu kasur bisa diisi untuk 2 orang Sebenernya satu kasur bisa diisi 2 orang sih ya Dan 3 kasur tuh bisa diisi 6 orang Ya lumayan cukup lumayan worth it lah Dan harga tersebut sudah termasuk sarapan ya teman-teman Nah, bagi ini rencananya tujuan kita adalah Yang pertama gue mau ke Belikripik Sinjai di Christine Hakim Dekat dari sini Sebenernya tinggal lurus aja Sana nanti ada pertigaan gak jauh dari sini Kemudian setelah belanja oleh-oleh kita akan makan siang Dan makan siangnya nanti kita akan cari di jalan aja cuy Setelah itu tujuan terakhir kita adalah ke Sibolga Sebenernya tujuan utamanya adalah ke Aceh Cuman berhubung kita mobil satu lagi supirnya sendiri Jadi setiap kota sampai kita capek ya Kita isi rahat di kota tersebut cuy Dan target kita adalah Sibolga Kota berikutnya Garak dari bukit tinggi ke Sibolga ini Kurang lebih sekitar 12 jam cuy Oke Seperti biasa Sebelum melakukan perjalanan Tadi gue udah ngecek air, oli Dan juga ngebersihkan kaca dikit-dikit ya Karena perjalanan kemarin sepanjang jalan hujan Dan banyak perbaikan jalan Jadi kaca buran banget cuy Oke, pagi ini kita akan berangkat lagi menuju ke Sibolga Come on, ikuti terus videonya Thank you Oke, jam 10 lewat 8 Kita mampir dulu beli oleh-oleh khas Minang Yaitu Keripik Balado Keripik Balado Christine Hakim Lokasinya gak jauh dari hotel kita tadi cuy Hotel kita tuh ada disana tuh Di balik gedung yang ada parabola ini Jalan kaki sih sampai sebenernya Cuman jaraknya paling sekitar 300 meter Dari hotel Nah untuk lokasinya Ini ada disebelah sini Oke, sekarang kita lihat Oleh-oleh Ananda Disini cuy Banyak kan nih keripik Ini keripik Sanjay Ananda Ini keripik Sanjay Ananda Iya tar Kasih unjuk dulu nih yang Ananda Ini ada yang panjang lagi Rata-rata keripik ya Ada yang panjang lagi Oh ini ya Panjang ya Sanjay jengkol Banyak cuy Ini Ini dia Christine Hakim Beda ya Sama kan Berapa harga ini mbak 30 30 30 ribu harganya Keripik Balado Keripik Balado Christine Hakim Kita beli ini aja 2 2, 3 sampai 5 Oke, kita udah selesai belanja Keripik Balado Sanjay Christine Hakim Saatnya kita melanjutkan Perjalanan kembali Sekarang jam Setengah 11 Gas langsung Gas, gas Ini dia Jam Gadang Bukit Tinggi Nah ini kan Ini plasa Bukit Tinggi Sebelah kiri Belah kanannya Jam Gadang Si ucap sampai Jam Gadang Mau berhenti Nggak bisa parkir Jadi kita lanjut saja Karena Harus sampai Sebolga Sore ini Atau malam ini Sudah hari sekudanya Selamat menikmati Sub indo by broth3rmax Selamat menikmati Sub indo by broth3rmax 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 Aduh, ngeblur pula Cumi darat Selamat datang di Lubuk Sikaping Mantap, kita sudah sampai di Lubuk Sikaping Ini seru nih Tuh, gas-gasan berdua tuh Asapnya udah kayak cumi-cumi ya kan Bukan cumi-cumi sih, sotong kayaknya nih Ini cacu lap lagi, cacu darat Iya Selamat jalan Terus Jam 12.44 Kita berhenti makan siang Di rumah makan Anak Mande Lokasinya di Kampung Sundatar Lubuk Sikaping Pasaman Ini 24 jam Kita tadi datangnya dari arah sana coy Jadi ini adanya di sebelah kanan Kalau dari arah bukit tinggi Gila ini Peleknya si Ucok Tebel banget nih Buinya coy Tebelnya parah Berkerak sudah Kalau disini rata-rata rumah makan itu Menunya menu makanan Minang Dan gak ada disini rumah makan Padang Adanya rumah makan Ampera Rata-rata disini rumah makan namanya Ampera Gitu coy Dan tadi sepanjang jalan disini banyak yang jual durian Tadi kita mau berhenti Cuma belum makan Jadi kita makan dulu Mudah-mudahan nanti di depan sana Banyak yang jual durian Nah ini di depan juga tukang durian coy Oke kita lihat menunya ada apa aja nih Oke sekarang kita ke dalam Ini disini pemandangannya keren banget coy Jadi disana tuh hamperan gunung Tinggi banget gitu Kita kayaknya habis dari arah sana deh Dan dibawahnya ada sungai Bagus banget Keliatan gak tuh Kita makan disini Nah jadi menu makan siang kita nih Ini nasi pakai ikan Nyila Bumbu gulai Terus sama telur belado Terong belado Makan sob dia Abang adek pasti kembar lauknya Beda sekarang beda Dia ikan saya telurnya Oke 13.16 kita melanjutkan perjalanan kembali By the way Ini tingkungan banget Posisinya coy Kenceng-kenceng banget mobilnya disini Yah tadi lupa nanya harga ya Berapa ya Habisnya ya Jalannya rusak nih guys Jepatannya rusak guys Jepatannya rusak guys Ano wantedkan Belong adbudu Jepatannya rusak guys Berasa Nah kesana itu pasaman barat kesana Kita lurus arah ke penyambungan Padang Sudengkuan Tuh 13.41 kita berhenti disini di Honeymart Nah jadi disini tuh Alfamart, Indomart gitu gak ada cuy Nah si Padang juga gak ada adanya minimarket Cari kopi dulu kita disini Mau bikin kopi ntar berhenti Di SPBU Ih mau tahan Kopi lagi, kopi lagi, kopi lagi Jam 2 siang kita udah selesai belajar 9 di Honeymart Lanjut lagi kita berangkat Oke berangkat lagi habis belanja dari Honeymart Jam 2 siang Mati Datengah 14.13 kita istirahat dulu disini nih SPTU sekalian ngisi bensin si Ucok sekalian ini parah nih barusan gue ngisi bensin di SPBU Jalan Raya Padang Medan KM 210 di daerah Kauman kecamatan Rau Selatan Pasaman Sumatera Barat dan tadi gue ngisi pertalet dengan total 491 ribu 491 ribu dengan jumlah volume 49,10 ya dan sekarang kita sudah menempuh jarak 408,3 ya sekarang kita hitung 408,3 kita bagi 49 liter koma 10 dan hasilnya adalah 8,3 seperti yang gue katakan kemarin mobil Galen Hiu Si Ucok ini kemarin sempat langsam lama banget di SPBU terus yang kedua jalan dari Morobungo kesini tuh banyak buat perbaikan jalan jadi kita banyak berhenti sekitar 10-20 menit setiap kali berhenti dan kemarin sepanjang jalan itu banyak buat perbaikan jalan ada sekitar 5 kali perbaikan jalan jadi konsumsi bahan bakarnya sedikit boros karena banyak berhenti mobilnya nah gitu cuy oke sekarang ini gue mau sholat dulu nanti kita mau lanjut jalan lagi tadi mau berhenti disini cuman gak ada tempat buat masak air cuy kita kan harus masak air bikin kopi ya gak? oke gue mau sholat dulu bentar cuy oke seperti biasa setelahnya si bensin kita nolkan kembali kilometernya jam 14.46 kita udah selesai si bensin dan juga sholat jadi kita lanjut lagi nih cuy OTW Sibolga di depan sana juga ada jalan solar eceran cuy tepat jam 3 sore kita memasuki daerah Rau di depan kita ini adalah pasar Rau 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 nah ini dia cuy ada motor naik atas bis tuh cuy hebat ya disini mobil kita naikin disini aja lah jangan ngecampe kita selamat menikmati 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 satu Nusa selamat menikmati 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 jam 10 selamat menikmati 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 desa selamat menikmati 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 selamat menikmati